Selamat siang Ibu Bapak, penelitian ini membahas leksikalisasi atau bentuk-bentuk leksikal konsep yang merujuk pada happiness dalam bahasa Inggris dan kami meneliti leksikalisasi tersebut pada ragam bahasa Melayu sehari-hari di Nusantara. Jadi penelitian ini dilandasi atas data korpus dari Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Jakarta Field Station. Oke, saya akan memulai dengan membahas konsep leksikon dan leksikalisasi sebelum membahas rumusan masalah atau tujuan makalah kali ini. Kemudian dalam aspek metodologi, kami akan mengenalkan lebih jauh data korpus yang saya sebutkan tadi, kemudian membahas hasil penelitian ini di akhiri simpulan. Hal yang mungkin terbesit ketika mendengar istilah leksikon adalah sekumpulan kata dan makna atau kandungan informasi yang diungkapkan oleh kata tersebut. Hal ini mungkin dipandang sebagai penyederhanaan atau oversimplifikasi dari konsep leksikon. Namun setidaknya pandangan ini mencerminkan dua dimensi utama dalam sistem semiotis seperti bahasa, yaitu adanya keberpasangan bentuk atau form dan kandungan konseptual atau makna atau content slash meaning. Misalnya bentuk leksikal earth atau bumi dalam bahasa Indonesia bisa merujuk pada planet di sistem tata surya atau merujuk pada zat pada permukaan tanah atau darata. Kemudian ketika makna belum diasosiasikan dengan atau terrealisasi dalam bentuk-bentuk leksikal tertentu, makna umumnya dipahami sebagai konsep, yaitu kategori mental atau kategori konseptual yang berisi kandungan informasi dan keberadaannya dipandang independen dari bentuk-bentuk lingual yang dapat mengungkapkan konsep tersebut. Dari ulasan ringkas terkait leksikon tadi, leksikalisasi dapat dipahami sebagai suatu cara bagaimana konsep atau kategori konseptual dihubungkan atau terrealisasi dalam bentuk leksikal dalam suatu bahasa. Di makalah ini kami mengikuti pandangan dari Brinton dan Trogot bahwa leksikalisasi adalah pengungkapan atau encoding leksikal dari suatu kategori konseptual. Seperti misalnya konsep saudara perempuan ayah dan ibu, konsep ini dapat dileksikalisasikan atau direalisasi secara leksikal oleh kata own dalam bahasa Inggris atau kata bibi dalam bahasa Inggris. Jadi tujuan makalah ini adalah mengamati leksikalisasi konsep emosi khususnya kebahagiaan di sejumlah bank data atau korpus ragam bahasa Melayu sehari-hari di Nusantara. Selain itu, makalah ini utamanya bersifat eksploratif dalam hal kemanfaatan korpus yang ukurannya besar untuk agama bahasa Melayu di Indonesia dan aspek analitis apa yang dapat ditawarkan dari kekayaan informasi yang terdapat dalam korpus tersebut. Jadi dua hal spesifik yang kami teliti adalah hasanah bentuk leksikal dan kategori konseptual yang merujuk pada konsep happiness dalam bahasa Inggris. Kemudian variasi bentuk-bentuk leksikal dan konsep yang dirujuknya itu apa saja. Jadi kami mengusatkan variasinya pada dimensi kuantitatif dan kualitatif seperti misalnya dimensi sosio-linguistik khususnya variasi regional dari unsur leksikal yang merujuk pada konsep happiness tersebut. Jadi sejak 2015 Max Planck Institute yang berbasis di Jakarta telah membuat data proyek dokumentasi bahasa mereka terbuka untuk umum dan bisa diakses melalui tautan di atas. Jadi korpus ini bisa kita unduh dan nanti unduhannya berupa berkas tabel dalam format CSV atau comma separated value. Dan masing-masing berkas CSV ini ditunjukkan oleh tiap-tiap kotak pada diagram ini. Jadi masing-masing kotak ini adalah tabel CSV yang berisi data di dalam korpus Melayu sehari-hari. Kemudian kita bisa lihat misalnya di kotak CSV, di kotak di dalam diagram ini ada informasi tentang word list misalnya, ataupun informasi tentang words, data terkait partisipan, dan nama bahasa, daerah di mana bahasa itu digunakan, dan informasi lainnya yang kita lihat di diagram ini. Kemudian kita lihat bahwa diagram ini berisi data yang terpisah, namun masing-masing tabel dari yang terpisah ini bisa kita satukan secara programatis dengan mencocokkan penanda atau ID untuk tiap-tiap tabel. Sehingga nantinya terbangun bank data dengan informasi yang menyatu, yang utuh. Kemudian dari keseluruhan database ini kami menyaring hanya ragam Melayu sehari-hari. Dan ragam ini ditandai dengan kode penanda family bahasa atau kelompok bahasanya Melayu, yaitu M. Dan kami juga menyaring nama bahasa yang berisi label Malay di datanya. Jadi ukuran total dari subkorpus ragam Melayu ini adalah 5 juta lebih kemunculan kata yang terdiri dari 1.200 sesi rekaman atau sesi pengumpulan data. Kemudian bahasa lisan atau bahasa tutur merupakan medium yang dominan dari korpus ini. Dan bahasa ini juga dihasilkan secara alamnya, secara dominan dibandingkan sengaja di elicitasi atau dipancing penggunaan bahasanya. Lalu genre atau jenis atau kategori teks yang dominan dari korpus Melayu Indonesia ini adalah percakapan. Jadi korpus teks ini dapat dipandang menunjukkan pemakaian bahasa lisan atau cakapan alamnya yang diperoleh dari percakapan sehari-hari. Kemudian untuk memperoleh data leksikalisasi konsep happiness, operasionalisasi sederhana yang kami gunakan adalah menyaring observasi di mana bentuk leksikal atau morph itu diterjemahkan atau diberi gloss dengan label happy, glad, dan joyful. Jadi tabel ini beri senukilan dari database leksikon happiness di penelitian ini. Jadi kita lihat misalnya morph ribang, gembira, dan riang di gloss bagi happy. Jadi kita meneliti morph seperti ini. Dan di database bahasa Melayu ini juga kita lihat diberikan keterangan nama bahasanya dan area atau provinsi ataupun region di mana bahasa itu digunakan. Kemudian analisis kualitatif yang dilakukan dari tabel database tadi adalah mengelompokkan morph atau bentuk leksikal yang merujuk pada kategori konseptual yang sama dan kami labeli kategori ini dengan bahasa Indonesia. Misalnya kategori senang, itu kami ajukan dari sekumpulan morph atau bentuk leksikal seperti sonang, senang, senang, dan sanang. Dan juga bentuk leksikal sejenis. Demikian juga untuk kategori konseptual yang lain seperti bahagia misalnya kita ajukan dari serangkaian morph seperti ini. Kemudian analisis kualitatif yang kami gunakan adalah statistik deskriptif yaitu menghitung frekuensi dan mengubahnya dalam format persentase. Dan rancangan distribusi statistik yang kami gunakan adalah distribusi variable tunggal dan distribusi variable ganda yaitu variable bivariate design. Kami juga menggunakan teknik visualisasi geospasial untuk memetakan distribusi dari konsep kebahagiaan atau happiness berdasarkan daerah di mana konsep tersebut ditemukan. Untuk variable tunggal, kami melihat proporsi dari total leksikon yang rujuk pada suatu konsep. Jadi tujuannya untuk menilai trend dominan suatu konsep pada ragam korpus secara keseluruhan. Untuk variable ganda, kami mentabulasi silang proporsi suatu konsep berdasarkan distribusinya di tiap-tiap daerah yang direpresentasikan di dalam korpus yang kami gunakan. Tujuannya adalah untuk menilai dominasi relatif suatu konsep berdasarkan daerahnya. Jadi di sini kita melihat variasi lektal dan kuantitatif dari konsep tersebut di ragam bahasa Melayu di Nusantara. Kemudian hasil dari tabulasi silang ini kami visualisasikan dalam bentuk peta geospasial. Jadi ini adalah temuan pertama yang mengulas distribusi konsep happiness di korpus yang kami gunakan secara keseluruhan. Kita belum melihat pemecahannya berdasarkan daerah. Dan konsep lima teratas itu ditunjukkan oleh persegi warna merah. Jadi kita lihat bahwa senang paling dominan. Konsep paling dominan. Diikuti oleh konsep yang berasal dari bahasa samsekerta yaitu bahagia. Dan juga diikuti oleh suka, kemudian happy, karok, dan arok. Kemudian temuan korpus bahasa sehari-hari ini sesuai dengan kajian dari data eksperimental sebelumnya yang mengidentifikasi senang dan bahagia sebagai dua konsep prototipikal untuk happiness di bahasa Indonesia. Konsep prototipikal lainnya yang ditemukan sebelumnya adalah gembira, riang, dan ceria. Oke, yang menarik kita lihat di sini adalah bahwa konsep asing happy ada di dalam daftar lima teratas. Hal ini mengindikasikan bahwa proses leksikalisasi suatu konsep dapat melibatkan pengaruh bahasa asing. Lalu konsep terakhir di lima teratas yaitu karok dan arok itu hanya ditemukan di ragam Melayu tradisional, yaitu bahasa kerinci di daerah Sungai Penuh dan Pulau Tengah di Provinsi Jambi. Kemudian ini adalah temuan kedua yang memetakan distribusi konsep kebahagiaan di lima teratas itu berdasarkan regionnya. Oke, jadi kita bisa lihat misalnya bahwa senang di sini selain bersifat dominan secara umum, senang juga terdistribusi luas di sebagian besar area yang diteliti dari barat Indonesia hingga ke timur Indonesia. Begitupun juga dengan konsep happy dan juga bahagia. Yang menarik adalah konsep suka, di mana 96% dari total 63 kemunculan suka ini di ragam Melayu di Nusantara ini, sebagian besar muncul di ragam Melayu sambas di Kalimantan Barat. Dengan kata lain, leksikon atau bentuk leksikal dan mof yang melujuk pada konsep suka dan diterjemahkan sebagai happy tidak ditemukan pada daerah lainnya selain di Kalimantan Barat ini dan juga di Nusa Tenggara Timur. Itu hal yang menarik. Kemudian kita juga fokus pada tataran yang lebih spesifik dari sekedar kategori konseptual yang kita lihat tadi. Misalnya melihat distribusi morfim atau bentuk leksikal untuk tiap-tiap konsep di berbagai daerah. Jadi di sini kita lihat distribusi morfim yang merujuk pada kategori sebenarnya. Satu pembahasan kualitatif yang dapat kita lakukan di sini adalah misalnya kita bisa melihat ada variasi fonemis dari leksikalisasi senang. Utamanya variasi ini muncul pada suku pertama dan kedua. Jadi misalnya kita lihat penggunaan fonem vokal, sorry, perbedaan penggunaan fonem vokal pada kedua suku kata tersebut. misalnya di Jawa Barat ada senang, di NTT ada senang, di Maluku Utara ada sana. Perbedaan fonem vokal pada kedua suku kata dari leksikalisasi senang. Kemudian di daerah Jambi ada juga variasi dalam penghilangan fonem pada suku kata pertama seperti senang dan senang. Kemudian aspek variasi kuantitatif juga kita bisa amati di sini. Di antaranya adalah jumlah varian dari morfem untuk tiap-tiap daerah. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan warna dari morfemnya. Misalnya di Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Maluku Utara hanya terdapat satu tipe bentuk morfem yang merujuk pada senang. Kemudian jika kita lihat di Kalimantan Barat dan Jambi, kedua daerah itu memiliki varian tipe terbanyak yaitu empat varian untuk senang. Jadi misalnya di Kalimantan Barat ada senang, 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 dan senang. Oke, aspek lain adalah frekuensi kemunculan tiap-tiap tipe varian yang juga berbeda. Misalnya di NTT, Nusa Tenggera Timur, ada tiga tipe varian yaitu senang, senang, dan senang. Namun varian senanglah yang paling dominan. Dan dominasi ini di peta ini kita tampilkan berdasarkan ukuran font, ukuran katanya. Jadi semakin besar, ukuran katanya semakin dominan frekuensi ini. Oke, sebagai simpulan, kita lihat bahwa senang adalah kategori konseptual dominan untuk happiness di korpus seragam bahasa Melayu sehari-hari di Indonesia. Temuan yang secara intuisi tidak mengagetkan ini sejalan dengan studi eksperimental sebelumnya yang dilakukan oleh software dan kawan-kawan untuk bahasa Indonesia. Kemudian kita juga menemukan variasi regional untuk distribusi tiap-tiap kategori konseptual untuk happiness. Misalnya ada perbedaan jumlah konsep atau tipe konsep masing-masing daerah dan juga frekuensi kemunculan untuk masing-masing konsep di masing-masing daerah itu berbeda. Kemudian pada tataran bentuk lingual dari konsep tersebut ditemukan juga sejumlah variasi kualitatif dan kuantitatif seperti misalnya perbedaan struktur phonemis morfim untuk tiap-tiap konsep dan juga jumlah tipe varian dan frekuensi kemunculan varian itu di tiap-tiap daerah. Baik, sekian presentasi dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. kami menantikan masukan dan juga tanggapan dari Bapak. selamat menikmati.